Intro Selamat pagi teman-teman, baik kita minum dulu aja Jangan lupa minum air putih Setiap aktivitas olahraga, usahakan selalu minum air putih Kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Colnago Master Pio ini Colnago Master Pio ini diluncurkan kurang lebih tahun 1987 Peruntukan sebenarnya untuk melengkapi seri Master sebelumnya Untuk group set dan wheel set yang digunakan, kampak nolong Dan nice sekali pada saat digunakan untuk rider di jalan Kemudian frame yang digunakan sendiri, meskipun bahannya steel Tapi menurut saya, di era sekarang juga patut dipertimbangkan Karena lumayan cukup ringan menurut saya Tidak kalah dengan teman-teman yang pakai bahan dari alloy Untuk seri Colnago Master Pio ini Kaitannya dengan kabel rem belakang, sudah dirutakan secara internal Ini yang menjadi satu kelebihan dari Colnago di seri Master Pio ini Untuk frame yang digunakan adalah Columbus Gilco Design Profilio S4 Dikembangkan secara khusus oleh Gilberto Colombo Dia adalah seorang insinyur yang membuat sasis mobil Mobil balap yang peruntukannya untuk meningkatkan kekuatan Dan teknis mekanik menjadi lebih baik Oke, untuk Colnago Master Pio ini Dengan bahan steel Untuk penggunaan di era tahun sekarang Saya kira cukup istimewa Karena dilihat dari masa pembuatannya Sudah berlalu lumayan lama Dan kenyataannya tidak kalah juga Ketika digunakan untuk di jalan Secara performa untuk frame dengan usia yang lumayan tua ini Ketika saya gunakan di jalan cukup mumpuni Untuk Colnago Master Pio sendiri Menggunakan groupset Kampak Nolo 2x8 11 untuk belakang 11x28 Depan 5339 Untuk Colnago Master Pio ini Saya sarankan pada saat pemindahan gear Atau brifter shifternya Teman-teman harus lebih tahu posisinya Usahakan Teman-teman tahu Kondisi Brifter shifternya ini Karena tergolong fintech Jadi mungkin ada timbul crack Di bagian dalamnya Tapi itu bukan Bukan karena patah Ataupun putus Karena memang ada gesekan Yang bawaan dari brifter shifternya sendiri Test drive Pagi ini kurang lebih 10 kg Menggunakan Colnago Master Pio ini Saya kira Cukup bagus Tadi juga ada kurang lebih 1 kg Nanjak Saya pakai untuk tanjakan dengan gear kecil Juga masih mumpuni Dan Teknis Untuk Steel Fintech Masih bisa mumpuni di jalan Sudah menjadi tradisi Bahwa sepeda yang meninggalkan pabrik Colnago Di Gambiago Italia Adalah Mahakarya Sejati Baik dari desain Maupun teknologi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih